Pria berusia 45 tahun tewas saat tengah menjalani isolasi mandiri di rumah sejak seminggu lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Tim pemula saraan Posko Monas langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi jasad seorang pria yang tewas mendadak di dalam rumahnya di Gelora Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Koroban merupakan pria berusia 45 tahun yang tengah menjalani isolasi mandiri sejak sepekan lalu akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya korban mengalami gejala sakit lambung, badan panas dan lemas. Saat diperiksa dan menjalani uji swab, korban pun dinyatakan positif COVID-19. Rencananya keluarga akan membawa korban ke rumah sakit darurat Wisma Atlet karena kondisinya tak kunjung membaik setelah menjalani isolasi mandiri selama seminggu. Namun sayang, korban sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!